Skuad Timnas Indonesia kembali melakukan latihan persiapan menghadapi Tuan Rumah Cina. Latihan hari kedua Timnas kembali digelar secara tertutup dan kawalan ketat pihak keamanan. Latihan itu juga diikuti oleh seluruh pemain Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas yang sempat mengalami cedera ringan Jordi Ahmad dan Sandy Walsh tampak sudah kembali full mengikuti sesi latihan Timnas. Berikut momen saat pemain Timnas Indonesia menjalani latihan Hamin dua persiapan menghadapi laga melawan Cina. Selamat menikmati. Selamat menikmati, Ragnar. First of all, I want to give my opinion on the first games of round three. I think we started very well in two draws against very big opponents. We also draw against Bahrein. I think we could have got a victory but in the end this point is still good. We are focused, we are doing well and now in China we hope to get the three points. Yeah, I want to thank you all for supporting us. First of all we have is a queen of God and ciasc with a gloss connotation today. Skuad Timnas Indonesia kembali melakukan latihan ringan di gym pagi ini. Latihan itu dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain Timnas Indonesia. Latihan itu diikuti oleh seluruh pemain Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas yang sempat mengalami cedera ringan Jordi Ahmad dan Sandy Walls tampak sudah kembali dalam kondisi bugar. Sore ini, skuad Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali menjalani latihan tertutup di Tiantai Qingdao Stadium. Para pemain Timnas terlihat sangat ceria dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk meraih 3 poin di China. Berikut momen keseruan para pemain Timnas Indonesia. Mereka tampak saling jahil dan bercanda hingga tertawa bersama di hotel. Terima kasih telah menonton! 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 Berikut keseruan momen Sandy Walls saat kembali satu kamar dengan keeper timnas Martin Pass. Sandy Walls dan Martin Pass tampak asik karaoke bersama di kamar hotel. Para pemain timnas Indonesia juga tampak jalan-jalan ke kota Qingdao, China saat mendapatkan waktu kosong dari tim pelatih. Berikut keseruan para pemain timnas saat shopping di mal kota Qingdao, China. Mr. Luku-luku. Mr. Luku-luku. Mr. Luku-luku. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton